Nah malam ini aku pengen makan, nanti jengkolnya aku goreng ya ini Jengkol, jengkolnya mentah udah aku cuci, aku goreng, terus aku Tadar telur juga, terus aku bikin sambal nanti Bawang merah, bawang putih sama lombok, ini aku Goreng bentar, terus aku ulek, terus aku cuma ada sayur buncis Karena aku gak suka sayur yang ada daunnya, jadi nanti cuma makan sayurnya ini aja Terus ada ikan asin yang udah ready ya, karena dikasih majikan dari Thailand Jadi nanti kita makan yang, wah rasanya nendang pasti nih, ada jengkol gorengnya Kita mulai masak ya Nah pertama tuh aku goreng telurnya dulu ya Ini satu Makan malam, sederhana ya Sambal nunggu apa itu? Sambal nunggu wajan panas ya Ini wajannya kayak gini, tapi gak apa-apa sih Cuma satu aja, sebenernya aku mau goreng dua, tapi tapunya gak habis kan Cuma buat pelengkap aja Aku goreng telurnya di sebelah sini Sambal nunggu wajan yang gak terlalu ini lah ya, cuma aku goreng itu aja Terus sebelahnya aku taruh ke cengkol lah, biar cepet matang gitu Sambal nunggu wajan yang udah dikasih Sambal nunggu wajan yang udah dikasih Sambal nunggu wajan yang udah dikasih Sambal nunggu wajan kuru, 7,500g Sambal nunggu wajan yang udah dikasih Sambal nunggu wajan yang udah dikasih Sambal nunggu wajan kanalen Sambal nunggu wajan yang udah dikasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Putri Celo di kulit dan rumahan yang paling sederhana tapi rasanya yang paling nendang enak banget yang pasti malam ini aku tadi udah siapkan kalian tahu sendiri kan ada jengkol ada telur ada buncis itu kesukaan aku itu sayur buncis terus ada sambal ore ya tapi ini sambalnya namanya sambal bacak karena ada pahang merahnya juga terus ada ikan asin ini pedes-pedes gitu asin pedes gitu ini dari Thailand jadi aku malam ini pengen nyobain karena majikan aku ngasih jadi ya enak banget sih pokoknya dihabisin enak banget aku udah cuci tangan tadi senyar marim tapi aku pengen minum air dulu alhamdulillah enak banget aduh bisa berkeringat nih malam ini semuanya makan wah di Hongkong ya musim dingin ya pastinya di Korea di Taiwan juga musim dingin ya makanya makannya tuh yang panas-panas terus terus yang pedes-pedes gitu biar apa badan kita semakin hangat gitu ya jadi enggak enggak cuma minum air hangat aja jadi ya makan yang pedes-pedes di nomor rohim ini nasinya baru aja aku masak jadi kelihatan panas dan sambalnya pedes aduh dan biasanya kan aku makan jengkolnya itu kan mentah nah kalian bisa lihat sendiri kalau sekarang aku makan jengkolnya goreng ya udah dicoba aja karena aku udah lama juga enggak pernah makan yang goreng-goreng yang kayak gini semer merahim aku cobain jengkolnya dulu sambalnya itu paling suka ada bawang merahnya itu seperti kayak seger-seger gimana gitu kalau cuma bawang putih itu kayaknya cuma sedap gitu aja tapi kalau ada bawang merahnya pasti seger sayur dius bi-syndaka, wish2 hmmm hmm enak banget. AhNo, Elish, bosun enak banget enak, elish A상이 naak banget Asin, pedas, banyak, sedikit-sedikit Cuma sedikit saja, karena dikasih sedikit Enak banget, di goreng juga enak Tapi aku lebih suka yang mentahan, lebih geruk-geruk Enak banget, pokoknya enak banget Nikmat menan-an lagi ya, pulang kerja, masak kayak gini Aduh, udah, udah puas pokoknya Sambilnya, nendang banget, terus Pokoknya nendang banget sambilnya Pedas Enggak, gue tahu kalau enggak minum air, enggak seretan Pokoknya sambilnya enggak ngerti Sampilnya, nggak, aku ada kata Di sepulchan, nasi yang beneran Terus beky Wisa segitu Dan dari jadi, boleh Kau25, lebih cepet Tak tantang, packages Dan dari siupai Masih belappi Dan sampai 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 ... selamat menikmati 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 hmm selamat menikmati sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir selamat menikmati 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 selamat menikmati